Tutup aurata demi Allah, itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Dan siapa yang dimintai? Ketika ada anaknya tidak menutup aurat, orang tuanya akan dimintai pertanggung jawaban. Ketika suami istri ada, istrinya tidak menutup aurat, demi Allah suaminya dimintai balok-balok. Nairuidi fa'na rekumatini dena ganganadi saremanen ni. Agama dimesu, iya mana rupa uirik karana tau eh. Oh, mapaku biasa pengaji, mapaku biasa sipata. Tapi narikum aja, memang isi patah. betul ada orang begitu tidak mau kini lihat bahagia dalam menciptakan kehidupan dan kematian itu orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirrahmanirrahim ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan rasulullah allahumma salli wa salim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad salallahu alaihi wa sallam faqadakalallahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul kailin a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim tabarukalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalakal mawta walhayata liya beluakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul gafur wa kala aidan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa kala aidan alladhiina iza asobat hum musibah kalu inna lillahi wa inna ilayhi roji'un sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yang saya hormati yang saya muliakan bapak kepala desa batukar opa sebagai tuan rumah pada malam ini yang saya hormati yang saya muliakan bapak kepala desa karamak beserta dengan jajaran yang sempat hadir dan bapak kepala desa topanda juga sempat hadir dan seluruh kepala-kepala yang sempat hadir yang saya hormati teman-teman dari korari kabupaten kudukumba gua ada juga dari gua gua sinjai bone bantai subhanallah hebat ini yang marhum saya hormati saudaraku padusun selaku sebagai anaknya marhum dan berserta dengan keluarga kepada seluruh para hadirin walhadirat yang mungkin dari tadi datang bahkan yang datang sejak sebelum mengarimi betul saya hadir tazia malam ini adalah malam yang ketiga dan ditelepon pada saat hari pertama kalau tidak salah untuk mengisi acara tazia pada malam ini saya ditanyakan tadi keluarga ustad tadi malam tidak cukup kursi karena banyak orang yang datang ternyata saya lihat dan buktikan ternyata betul tidak cukup kursi dan banyak lebih banyak yang berdiri dan saking jauhnya saya harus parkir mobil di luar sana saking jauhnya saya diantar ojek paiman cakir ke sini untung kamu motor motor tak paham cakir tegano cobu paliswa cina masya Allah masya Allah masya Allah tabarak Allah maka Allah katakan jika ingin engkau melihat itu orang baik atau tidak lihat dia ketika sudah meninggal ketika banyak yang datang tazia banyak yang datang melayat banyak yang datang mendoakan itu berarti bahwa walmarhum adalah orang yang baik Allah memperlihatkan kuasanya malam ini saking banyaknya yang datang lebih banyak yang berdiri daripada yang dulu Alhamdulillah itu membuktikan bahwa walmarhum ini adalah orang yang baik wang haji yang dia hawing ini saya sering ketemu di acara acara pernikahan engkai acara tak sia lebih-lebih acara keluarga juga datang dimana-mana saya biasa ketemu ketemu di kota ada ketemu di palampang ada ketemu di hilang ada tongi tidak tahu ini orang apa kenapa beliau sangat mencintai yang namanya silaturahmi Alhamdulillah Alhamdulillah yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah yang kedua perbaiki hubungan kepada manusia kalau pulang balik ke Tanah Suci sedang kami sekitar pasal sunnat tidak baik sama orang lain jahat sama tetangga bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia betul? betul kadang-kadang ada orang biasanya rajin tahajud rajin salah sunnat rajin pergi ke masjid tapi tiba di masjid buuuu mencari mencari tamana tau tapi kan tidak ada jelibatuk karopak begitu ini tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Telah menjadi ketetapan Allah. Tidak ada hubungannya mati dengan orang tua. Tiba-tiba ada kisah yang ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman AS. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Ya baik. Kenan? Tidak. Suatu ketika Nabi Sulaiman AS melaksanakan pertemuan. Seperti ini malam. Ibu melaksanakan pertemuan. Kemudian Nabi Sulaiman berpidato. Dia minta berpidato Nabi Sulaiman. Engkau tamu. Dia gagami sendiri tamu. Kecuali Nabi Sulaiman. Langsung tudang diolong Nabi Sulaiman. Langsung tudang. Langsung duduk di situ. Tidak lama dia duduk. Nabi Sulaiman ini temannya Nabi Sulaiman. Langsung mempermisi lisu. Bila minta maaf Nabi Sulaiman. Elokan lisu. Namanya memang ini. Bila engkau parenta poli di Punggala Ta'ala. Harus selasanakan. Tidak boleh tidak. Berkata Nabi Sulaiman. Tunggu-tunggu Mirolo. Tajang-tanya Mirolo. Kata lama dia meneke lagi tutupnya cara maya. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Tidak bisa mengikut tajang-tajang. Denau di teman tajang tahu. Karena perintah ini harus selasanakan. Tidak boleh tidak. Berkata Nabi Sulaiman. Kalau begitu silahkan pergi. Pergi itu temannya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman dilanjutkan pidatoknya. Dan ditutup ceramahnya sampai terakhir. Setelah terakhir. Engkau silahkan Nabi Sulaiman. Sampai dengan Dendri langsung mengikut tanda. Nabi Sulaiman. Ya. Lalu kamu mengikut tanda. Aga itu. Engkau itu Dendri tamu. Betul. Ya. Nabi Sulaiman. Tamu yang nampaknya kita. Oh memang. Nah. Igaran Nabi Sulaiman. Mapa mula Dendri. Engkau. Siapa itu Nabi Sulaiman. Berkata Nabi Sulaiman. Tadi yang dulu aku jelaskan. Yang tadi itu. Tidak ada yang panggil. Tidak ada yang undang. Tapi dia datang sendiri. Tidak ada yang untuk Tidak. Maka dia memang. Nabi Sulaiman. Maka dia itu Dendri. Engkau. Tidak ada yang malaikat. Tidak ada yang rupa tahu. Bukan manusia. Tapi malaikat yang menyamar sebagai manusia. Bila malaikat siapa? Bila dia adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat yang mau. Nama pemula Dendri. Engkau. Nalik tulis. Iku tutup nanyeng. Berarti. Iku nantul menerik arisan. Langsung masih lagi. Disilu. Nabi Sulaiman. Kadangnya Nabi Sulaiman. Napa ya Rwita Nabi Sulaiman. Ya tutup nitetai. Saya terus nalilih hati. Napa ya Rwita Matana. Nabi Sulaiman. Macenlah Matana. Makin Nabi Sulaiman. Tandami itu cepat. Narekong kata. Macenlah Matana. Berarti malaikat yang maut. Sula mulai dekat. Buat di kampuk. Asal mengaribiki. Macenlah Matana. Asal mengaribiki. Macenlah Matana. Asal mengaribiki. Macenlah Matana. Tapi tanya malaikat yang maut. Painu tua. Nekau di mana saya. Nekau. Nekau. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Kenapa bisa Nabi Sulaiman. Saya mau mati. Saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman. Saya mau mati. Saya masih muda hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman. Saya mau mati. Berkata Nabi Sulaiman. Sadar capok. Mati tidak pandang sihatmu. Sadar bos. Mati tidak pandang jabatanmu. Mati tidak pandang asogikemu. Mati tidak pandang mudamu. tapi ketika tiba-tiba masanya ajal maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan langsung ke disirukan Nabi Suleyman Nabi Suleyman apapun yang terjadi saya tidak mau mati jadi bagaimana caranya aku tinggalkan ini kampung poh nasalah di kampung ini nasalah di kampung panas yang tidak ini seruntur celak di mata jadi judul malam ini celak mata dipanggil kendaraan angin karena Nabi Suleyman bisa memerintahkan angin angin siap perintah puang agak tumai kalau dia selaku dia ini lemong dibatuhkan rupa maka memang ingin kena tahu kau bawa dia jauh-jauh terbang dari tempat ini jangan kau tinggal tempat di sini oh siap perintah puang oh langsung dipalut tu cum tembus ke kulaka artinya mabila tidak mungkin kulaka di kulaka malibu 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 maka dia lalu ngerti nai salamak naik di dena nai takamal ikan maut mabila nak pulih dibatuhkan rupa langsung berkata angin di situ aku untuk bermalam di situ aku untuk sembunyi di situ aku untuk bermalam sementara oh siap perintah puang turun angin mendarat ke tanah setelah mendarat ke tanah berangkat angin orang ini melekapkan kakinya masuk di pintu gua masuk di pintu gua pas di pintu gua ngke calak mata-mata jeng hei pulih di kau pulih di kau agak malam malibu di kulaka dari tadi ku tunggu ku di sini denre pakut aja ke kue Allah telah catat ajalmu bahwa kau mati dalam pintu gua sebelum 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan engkau tertulis di lahul mafuz bahwa kau mati dalam pintu gua maka dilaksanakan perintah Allah dicabut nyawanya mati seketika artinya mati tidak bisa dihindari mati tidak bisa dijauhi apapun bentuk dan logikanya jago-jago dan rupa tau menghadapi namanya kematian dega kenapa sengah di punggah Allah Ta'ala Alhamdulillah Bu Bu Sadar ni Pak Pak Nalo B Talingan ni baik kita bersalawat dulu Masya Allah Subhanallah toko sedih bulu-bulu kita jamak coba kita bersalawat dulu salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salallahu alaika ibu-ibu diam bapak-bapak jangan pakai sini kak yang risal yangnya dah tertungi 20 besar data ya salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam alaika salallahu ala muhammad sallallahu alaika well Everything semuanya ya nabi salam alaika ya rasul ya habib salam alaika Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga tak. Anak-anak tak disalah. Apu tak disalah. Betapapun sayangnya cucunya terhadap neneknya. Ketika meninggal neneknya tidak bisa nak temani tidur dalam kubur. Betapapun sayangnya istri terhadap suaminya. Ketika meninggal suaminya tidak bakalan kita temani nanti dalam kubur. Pasti li sedi bulan amatindro. Betul? Betul. Maka sebelum disalahi keluarga tak. Sebelum ditinggalkan anak-anak tak. Sebelum ditinggalkan cucu-cucu tak. Pakai singimemen ni ampe kedona. Supaya bisa menjadi nanti amal jariah bagi orang-anaknya, orang tuanya nanti dalam kubur. Amin. Subhanallah. Rekungkan anaknya macam mengaji modal. Kalau ada mi anaknya pintar azan modal. Kalau ada mi anaknya sudah membina subhanallah modal. Apalagi almarhum ini terkenal dengan membina. Membina remaja. Membina anak muda. Mapa mulia saadat dekna saadat nabina mana. Betul. Pada seluruh para hadirin wal hadirat jama'at azin sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak tak yang doakan. Ketika kita sudah meninggal. Hanya anak-anak tak yang pernah kita tinggalkan itu yang akan doakan kita. Anak-anak tak yang paham agama. Makanya mestinya tu sebelum disalahi anak tak. Paham memang mi agama. Yang pertama sempat yang modal mi tu. Alhamdulillah. Modal mi. Mengaji modal mi. Pintar azan modal mi. Magai agama yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Ada orang yang rela tinggalkan keluarganya. Demi untuk dunianya. Ada orang yang rela tukar dunianya. Ada orang yang rela tukar akhiratnya. Demi untuk dunianya. Kita akan menghadap nanti di depan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang akan bela. Anak-anak tak yang doakan. Itu yang akan ditunggu orang tua tak ketiga kita nanti dalam kubur. Yang paling utama. Mengaji nanyolo. Ngkatong teman-teman aku persoalan mengaji buh buh buh. Nomor sepuluh itu. Tapi narko yang lain. Wadadah. Rela dia korbankan. Masuku iya to. Masuku iya. Narko bahasa inggrisnya palik pak. Pitu ratu sepunah wajah ta siuleng. Idi guru mengajina alatoy teluratu lima puluh. Ngkatik-katik pihak teluratu lima puluh gajina siuleng. Negara. Negara gajina si guru TPI. Itu naga rata-rata guru TPI makojo. Macam mama dibatuhkan apa? Oh, makasih ngatuh makasih. Alhamdulillah. Macam mama ta'unna. Modal mitumu. Kalau ada anak terpintar mengaji. Kenapa ketika pada hari itu anak terpintar mengaji. Anak pergi kau mengaji. Dia hafal surah al-fatya. Dia baca alhamdu. Dia hafal kulullah wahada. Tiba masanya orang tua kita meninggal. Tiba masanya kita orang tua meninggal. Ditanya di dalam kubur. Menrabu katira bisra jawab. Menabiu katira bisra jawab. Menimamu katira bisra jawab. Pada saat itu ada nanya mengaji. Dia baca surah al-fatya. Dia baca kulullah wahada. Nah rapi aja nama tamak. Ditanya di dalam kubur. Tidak bisa. Ditanya malikat mungkar. Nakir. Siapa itu mengaji di dunia. Nabi layi nakir anaknya yang kesiksa orang tuanya sekarang. Nabi layi mungkar kalau begitu paling. Hentikan penyiksaan. Baraka anaknya pintar baca surah al-fatya dan alhamdu. Alhamdu. Yang mau tahu al-fatya, yang mau tahu alhamdu. Modal. Minta maaf. Kadang kita orang tua kalau agama selalu disebelikan. Anu ustaz kalau anak anu agama wita. Ih. Kurang peningkatan. Ih. Jangan kau capai. Betul? Betul. Ya saya ini juga alumni anak pesantren. Tapi alhamdulillah. Pak barakan agama subhanallah. Pesantren enam tahun dibuni. Lanjut lagi di pesantren astadia sembilan tahun. Lima belas tahun. Berpisah orang tua. Pahit manis. Kehidupan kurasakan ini semua. Waktu ku masih kulit pesantren. Maka semua narikogama balik. Tapi balik raku. Itu ku kadangkan ulit nata ced. Dia pamintai kena ditaruh. Tapi dia pasti sanggar rai. Mencaji bitami. Subhanallah. Tapi kesayakin narikwa agama dituntut. Engka baraka na. Betul? Narikwa agama di pekesing. Insyaallah. Engka tu baraka na. Narikungku di kampungnya. Masih jidah bangun. Insyaallah baraka na tu. Jangan liat orangnya. Jangan liat masjidnya. Tapi liatnya baraka na. Subhanallah. Almarhum membangun masjid. Tanahnya diwakafkan. Wish. Jarang-jarang orang mau pak seperti itu. Jarang-jarang. Yang aku kuai bu. Yang aku malah tanah. Tapi dia korbankan. Untuk agama. Kenapa? Ada barakanya kalau agama. Kalau tukuh di pesantren. Subhanallah. Tapi dia taruh kesini disengkam. Menarikungkan otomatik. Ada pesantren yang dipanggil. Oh pergi mengaji di situ. Aman dan terkendali. Apalagi bagian peru. Tiba di rumah. Sebelum mengaji. Mandri tiolo. Oh di gesok. Eh meni. Penuh meni peni. Habis lagi makan. Mengaji maki. Mengaji. Mengaji. Satu jam. Mesti gak selesai 30 jus. Pas 10.5 tahun. Dibagi 2. Tak 2. Tak jus. Selesai mengaji. Mengaji. Tenggak. Dipa capu si. Kedisi loku. Andri ustaz. Apalagi patah runtuh. Hmm. Bayangkan niru. Habis lagi tenggak sama ku. Permisi pulang. Permisi pulang. Ada lagi orang itu. Menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan. Amplok. Siagali senar. Dua sepul rupiah. Hanya. Mempanyakai. Tapi. Biasa. Karena si loku runtuh. Kasi. Bayang. Perdi. Metone. Kasi. Dek. Naga. Gagal balerakona. Ecap puni beretna. Biasa. Sata telung. Ngesok. Dek. Kirimana. Si minggu. Mata. Dek. Kirimana. Biasa. Kali. Nga. Kemasem pajang. Wuuu. Teri-teri. Oh. Puang. Kasina. Beratnya. Ujian. Puang. Tapi. Tanya tahu. Ya silokumi. Tapi. Uang kalinya dimundir. Maka ada tahu. Amin. Ya Allah. Padahal. Padahal. Kodam pala. Alhamdulillah. Tapi. Barakana. Mengajie. Allah. Berikan. Ketenangan. Barakana. Kurang. Subhanallah. Bahanya. Rejeki. Allah. Berikan. Barakana. Mengajie. Allah. Berikan. Kelenggaran. Barakana. Mengajie. Allah. Berikan. Kebahagiaan. Yang sangat. Luar biasa. Makanya. Sekolahkan. Kita berdoa. Sama Allah. Habli. Minas. Solihin. Ya Allah. Karuniakan. Karu anak. Yang soleh dan solehah. Nah. Sama. Nanti. Di akhirat. Kemudian. Engkat. Matawa. Di paris. Sajin. Nama. Berur. Di paris. Sedekana. Di waygana. Di paris. Bera. Jamana. Rajin. Ke masjid. Tapi. Ketika. Berdoa. Menghadap. Nanti. Dalapan Allah. Matamah. Di surugah. Ada orang. Manggil. Di belakang. Ternyata. Yang manggil adalah anaknya. Berkata. Nanya. Ini orang tuaku. Kuakui dia rajin ke masjid. Dua kuir rajin pergi majlis talim. Tapi. Ketika. Di dunia malikat. Tidak pernah saya ajarkan tentang agama. Maka saya menuntut hari ini. Karena saya tidak pernah dituntut. Maka saya antarkan. Masukkan ke dalam neraka. Tomat wakku. Na'udzubillahimin. Iyaruna kenai. Desisa sama sekali. Tidak pernah namparan anak. Na'udzubillah sempajang. Bu. Ajar anak tak. Pak. Pak. Subhanallah. Laki-laki juga. Jangan ibu-ibu semua. Betul di? Subhanallah. Apalagi ibu-ibu. Iy. 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 Subhanallah. Hehehe. Cantiman. Kudungnawita ye. Kamana ni warnai. Ada pink. Ada hijau. Ada merah. Mudah-mudahan lunas. Lunas. Lunas ni tu balik. Amin. Amin. Maka berdoa ya Allah. Jadikan aku menjadi apal Quran. Jadikan aku menjadi anak yang solek. Jadikan aku yang paham agama ya Allah. Pesan yang umum yang penting dia paham agama. Aroh. Yang pesan yang umum. Pesan yang menjadi polisi yang penting paham agama. Namanya paham agama dia tahu sempajang. Dia tahu sholat. Dia tahu sedekah. Dia tahu ramadhan. Itu menjadi kepahaman kita. Makanya dari kungka nananata emabun anu. Manu anu takna. Setiap malam Jumat dibacakan ini doanya. Doa pakatajang atiasenah. Di setiap dibacakan ini. Ketiap setiap malam Jumat. Pura kima sempaja mengaribi. Kupura mengaribi siba subuh. Tapi kan subuh biasa mahatangi. Ini mengaribina. Dibacakan ini doanya. Ini dibacakan ketika berumur 0 bulan sampai 10 tahun. Kau maku miski aja. Dibacakan ini doanya. Sebelum kita baca ini doa. Baca dulu surah Al-Fatihah. Tahu Al-Fatihah? Alhamdulillah. Sampai waladholin amin. Setelah baca amin. Baca lagi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Setelah baca salawat. Baca ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwar kalba awladi. Kamana wartaf samawati wal arda. Binuri syamsih. Saya dikasihkan ini sama guruta. Baca ini. Eh puang. Kita janginya ngeatinna anakku. Pada tohamu tajanna langi'in niyat tanai. Binuri syamsih pada tohamu tajanna matasoy. Oh nampak berakai pun Allah Ta'ala. Amin. Sudah dihafal? Belum. Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang. Sogokat kopi. Kalau mau. Lihat saja di channel Youtube. Andi Armayadi Oficial. Jangan lupa di subscribe. Like, comment, and share. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. 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 Wilhamdulillah. 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 Masya Allah. Subhanallah. Baraka matu sedi na'ku ibu-ibu metik. Makasih matu sedi papu ini dingin. Langsung hati tenang. Amin. Mudah-mudahan yang hadir semua pada malam ini panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Jadikan anaknya hafiz-hafiz Quran. Amin. Subhanallah. Baik. Hadirin walhadirat jama'ah. Ta'ziyah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua. Yang akan ngantar kita pulang. Hartata. Amin. Di Seremaneng. Bolata ditinggalkan. Daretta ditinggalkan. Galuta disalai. Kebung kareta disalai. Tire. Muka tire. Ada tire di sini. Oh iya sirwital aku. Tire. Ditinggalkan. Jadi bagaimana jahartanya? Kata Nabi SAW. Orang yang diberikan amanah. Orang yang dikasih amanah. Harta oleh Allah SWT. Tiga jahanya harta kepada kita. Nasana Bitta. Agaroh. Yang pertama Nasana Bitta. Elomi dipakai mandre. Yang kedua Nasana Bitta. Hanya untuk dipakai menutup aurat. Yang ketiga Nasana Bitta. Ingin disedekatkan. Tapi hancur dua tinggal satu. Apa yang hancur. Yang sudah kita makan. Keluar. Tidak ada gunanya. Harta benda yang pernah kita lakukan. Banyak kita gunakan. Satu. Yakni yang pernah kita sudah makan. Kalau sudah makan. Keluar. Tidak ada gunanya. Makanya selama kesehat. Makan memang maki yang enak-enak. Kenapa haknya harta mau dimakan? Bahkan kata Nabi. Sedekat paling cepat diterima pahalanya. Sedekat dengan makanan. Kami nama kesedipan re. Ustaz E. Sadiyan. Si nampak gesong. Alhamdulillah. Subhanallah. Harta yang kita makan keluar. Tidak ada gunanya. Yang kedua. Kalau kita membeli pakaian hanya untuk menutup aurat. Membeli pakaian. Robet pakaian tak. Tidak ada gunanya. Dijadikan saja pak lap. Betul? Betul. Makanya kita ini selaku orang Islam. Muslim yang sejati. Muslim yang paling bagus. Tutup aurat tak. Demi Allah. Itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Dan siapa yang dimintai? Ketika ada anak yang tidak menutup orang. Orang tuanya akan dimintai pertanggung jawaban. Ketika suami istri ada istrinya tidak menutup aurat. Demi Allah. Suaminya dimintai balok-balok. Iy. Bu. Oh bu. Berat itu kita jadi laki-laki kudung. Uuuu. Hmm. Bu. Butuh pengorbanan. Kasian kita laki-laki. Besar tanggung jawab tak? Eh laki-laki. Jangan menganggap bahawa sudah mi ku kasih makan istri ku baru selesai ni tanggung jawab ku. Tidak bro. Hei suami. Ketika kau mengatakan bilang berpakaian istri ku kemudian lepas tanggung jawab ku. Tidak. Bukan hanya untuk hal dunia. Bukan hanya untuk hal makan. Bukan hanya-hanya untuk luntur pakaian. Tapi tanggung jawab kita sebagai suami. Bukan hanya untuk dunia. Tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Juga akan dimintai pertanggung jawaban nanti di akhirat kemudian. Seorang suami yang libadah. Seorang suami yang ditahajud. Seorang suami pencerama. Tapi ada istrinya tidak menutup aurat. Alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Tidak semudah itu bro. Betul tidak? Ibu. Kasihnya suami. Ibu. Kadang nyuhinya istri-istri tidak tahu dirinya. Betul tidak? Betul. makanya kita sebagai suami tanggung jawab tak didik dengan baik sampaikan kepada mana mana tutup auratmu demi Allah akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian mana mana kau tutup auratmu demi Allah itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian kau boleh kepenasan di dunia kau boleh terjaga di dunia lebih kepenasan di dunia daripada saya nanti di makam lalap apinya neraka Allah subhanahu wa ta'ala karena gara-gara kau tidak menutup aurat tapi kadang ada suami berkata ustaz ada istri ku berapa kali minggu sampaikan tutup aurat tutup aurat tapi tidak menutup aurat bagaimana mi kalau ada istri tidak menutup aurat tahun depan ganti bajunna betul? alhamdulillah kita bersalamat lagi salatullah salamullah ala tohah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadir rasulillah wa kulimu jahidillillah bi ahlil baria Allah baik hadirin walhadirat jamaah takzian sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah pertama harta tamu dimakan yang kedua menutup aurat ternyata semua itu kita akan tinggalkan disalai apa harta sesungguhnya yang pernah kita sedekatkan di jalan Allah waramparan terlumihana kuidi pertama dimakan keluar tidak ada gunanya pakaian rabih tidak ada gunanya satu yang tinggal yang pernah kita sedekatkan di jalan Allah dimana dikasih masuk kasih masuk maki di masjid subhanallah al marhum masuk lagi disitu membangun lagi masjid masjid al muqarrabi wih subhanallah pahalanya akan mengalir terus sampai nanti hari kiamat selama digunakan itu masjid amin makanya anak-anaknya insyaallah saudaraku sabar maki saja insyaallah al marhum ini banyak karya-karyanya selama ada di batukar ropa subhan na yeruidi pak narik kumati ni dena gaga di salimana ni agama ni mesu iya mana rupa wih rekada tau eh oh mapakwe biasa pengaji mapakwe bahasa sifat tapi narik kumajak memang isi patah hmm dia pake mati mereka ni meledongi mati betul pak kemato tu tau di wajah sifat ada orang begitu tidak mau kini lihat bahagia ini miliki pasang ini tetap putara tepuk tangan ini dolo hebat carai pak ke tepuk tangan betul apa tandanya itu malasya kalau tanda itu rusak hatinya selalu orang mendoakan tidak mau bahagia kalau bahaya hatinya insyaallah selalu ingin membangun membina almarhum orang yang baik almarhum adalah ahli sedekah dia bangun masjid subhanallah digunakan masjid itu harta yang pernah kita sumbangkan yang pernah kita sumbangkan itulah sumbangan sesungguhnya itulah tabungan sesungguhnya jadi tabungan sesungguhnya bukan wantak di bank bukan wantak berpuluh-puluh juta di bank tapi tabungan sesungguhnya yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada pembangunan pesantren kasih masuk disitu tidak dikasih masuk kasih masuk alhamdulillah bu ku ajak kibar buat baik ada alhamdulillah sementara saya membangun pondok pesantren mohon doa dan dukungannya insyaallah ada tanah saya dan itu ku wakafkan juga insyaallah saya akan bangun juga pondok pesantren tafizur Quran disana lantai tiga persiapannya ada yang mengguna duit lantai dua insyaallah sementara pondok saya bangun mohon doa dan dukungannya amin bukan hanya doa kiri-kiri kau semik kau roh alhamdulillah tujuhnya di Kirasa bang haji dusun Kirasa ada itu masuk-masuk sedikit disana insyaallah saya akan bangun pondok pesantren tafizur Quran pengampal Quran nah rekungkan atapah kapal akuran tiga puluh jus ada anaknya preman ada orang tuanya tidak apa sifatnya tapi adanya pengampal akuran tiga puluh jus maka berhak anaknya dihantar masukkan ke dalam surga berakat nama ngaji subhanallah dia gak dapat jaminan dia kalau jamin Pak Bupati 5 tahun betul sogi tidak salah banyak sogi sogi ada batasnya usaha ada batasnya tidak selamanya akan tiba masanya kita akan sendiri akan tiba masanya kita sendiri dan tidak dalam kubur tidak ada akan menemani keluarga ditinggalkan harta ditinggalkan satu yang akan temani amal nak cahal letak kubur nak petani kapur eh kasih napa ini tiba masanya Pak sesekeng aleh ya Allah sesekeng aleh banyaknya umur malanya puang tapi tidak kukak kegunanya umur ku si mam ada eseng ya Allah tapi itu hanya sia-sia ya Allah banyaknya waktu keberikan kepada aku tapi tidak pernah kegunakan harta dengan sebaik baiknya hari ini saya akan menyesal sakit sakit menyesal menyesal menayis air mata habis air mata darah yang keluar sakit menyesalnya habis darah nanah yang keluar habis nanah dagingnya yang keluar sakit menyesalnya dihadapan Allah kenapa nyesal alina nerekomatin jamaah tazian sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah malah pemupat itu cerita itu sahabat siamu iya malah pemupat itu cerita sama kukuh yang kamu keluar gata malah pemupat pun sama kukuh yang bali bulat bantuki kamu keluar gata menjadi bupati kamu keluar gata menjadi polisi tiba masanya kita akan sendiri nanti dalam kemur tidak akan menelani bertanya menerap buka siapa Tuhanmu yang jawab bukan lisan yang jawab bukan mulut yang jawab bukan timutta yang jawab adalah amal telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu orang-orang senantiasa berlomba berlomba dan berlomba dalam kebaikan hadir takzia malam ini kata nabi berang siapa meletakkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasia maka semua materi yang dilewati apakah dedaunan apakah batuan apakah kerikil semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian amin yang kedua kata rasulullah ini berang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu maka duduk duduk nya kata rasulullah lebih mulia daripada seolah sunnah sibilangan rakaat minkan apakah masjid sunnah siratu rakaat nampan na poso padaya poso tonah sedikit hadirin hadirin walhadirat jamaah tazian sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah maka harta sesungguhnya yang pernah kita bantukan untuk masjid yang pernah kita bantukan untuk pondok pesantren itu yang akan kita bantu makanya hadirin walhadirat jamaah tazian sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tidak ada ketetapan kecuali ketetapan Allah dik gaga elok sangat elok pengalata dik gaga uleh sangat menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan betul ini jangan sombong biasa saja sederhana saja betul maka mereka orang bugis ini selalu ulang-ulang anak 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 sederhana artinya itu garam sederhana itu garam masempuh murah meriah tapi dia jadi garam garam anak aku sederhana 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 berpakaian sederhana berkenderan tapi dik gaga disapa kita kita tahu selanjutnya disapa kita kalau datang bagus perasaan tapi kita tahu selanjutnya kita pakai kiring pakai baci 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 ajak namun kacil laka betul maka sederhana tidak yang pantas kita sombong dan banggakan sombong dengan jabatan persoalan 5 tahun semua inilah merupakan titipan betul sombong dengan kekayaan hal biasa itu katakan nanti sogi sogi cedek matuj nilun apalagi aku mahu 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 padahal imitasi alhamdulillah hadirin warhadirat sidang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah hakikat kehidupan berjalan seiring berjalannya waktu siang berganti malam malam berganti bulan bulan berganti tahun secara hitungan matematik umur kita bertambah tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang cepat maupun lambat maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala perjalanan segala pengorban segala kehidupan pada malam ini dinilai pahala oleh Allah yang dilipat gandakan amin khusus untuk keluarganya sahabatku padusun sabarki karena ini sudah menjadi ketetapan Allah apa yang antun rasakan malam ini saya juga merasakan satu bulan yang lalu ayahandaku otaku meninggal mengembuskan nafas yang terakhir suatu kesukuran besar saya meneteskan air mata saya yang antar ke rumah sakit saya yang tuntun bacakan surah yasin saya yang bacakan la ilaha illallah saya yang mandikan saya yang jadi imam saya yang antar ke kuburan saya yang turun dalam kubur meneteskan air mata bukan tetesan air mata karena orang antaku seantar tapi bisakah nanti anakku mengantarkan seperti itu saya tidak tahu kami tidak tahu kapan kita akan meninggal kami tidak tahu apakah kita akan rasakan menghadapi sekerat la ilaha illallah apakah kita akan merasakan la ilaha illallah apakah kita mampu mengucapkan la ilaha illallah apakah kita di akhir kehidupan la ilaha illallah bukankah nabi katakan berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kekuatan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan khusnul khatiman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semua amin mohon doanya dan dukungannya insyaAllah mudah-mudahan pesantren kami yang segera terwujud dan kami akan buka pesantren di sana untuk pondok tafisur quran mudah-mudahan ada manfaat saya mewakili peribadi ustaz andi armayadil gifari mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaupun itu ada baik itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala ada yang baca doa ini baik langsung mari kita bersama-sama membacakan doa untuk almarhum hajian dihawing bin Boti ilah hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha Bismillah alhamdulillah al-rahmani 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 wa'afihi wa'afihi wa'afuad Buah barangkali.